Pemirsa kunjungan warga Malaysia ke Kalimantan Marat melalui PLBN N-Tikong meningkat. Perangkatan dan kedatangan orang melalui PLBN N-Tikong ramai sejak beroperasinya bus antar negara. Kunjungan wisatawan manca negara khususnya dari Sarawak, Malaysia meningkat ke Kalbar sejak awal tahun 2023 lalu. Berdasarkan catatan kantor imigrasi kelas 2 TPI N-Tikong, dari Januari hingga Mei sudah 8.500 orang WNA asal Malaysia yang masuk ke Kalbar. Kasupsi Komunikasi Keimigrasian N-Tikong, Adih Bambang Burito mengatakan terjadi peningkatan signifikan terhadap kunjungan wiseman ke Kalbar. Saat ini masih didominasi warga Sarawak. Diakui dengan adanya kunjungan wisatawan dari Malaysia ke perbatasan meningkatkan perekonomian warga perbatasan. Warga Malaysia yang berkunjung ke Pasar Baru bisa dikatakan setiap hari akan dan akhir pekan kebanyakan warga Malaysia ke Kalbar dan Singkawa. Di bulan Januari hingga saat ini sekitar 8.500 warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Didominasi oleh wisatawan manca negara yang mayoritas berasal dari Malaysia. Tentunya kenaikan ini didukung oleh kemudahan transportasi darat. Dalam hal ini bus antar negara yang sudah mulai beroperasi sejak September 2022. Di mana rute perjalannya yaitu dari Kalimantan Barat menuju Malaysia dan Brunei Darussalam. Begitupun sebaliknya. Kasupsi Komunikasi Keimigrasian Antikong Adi Bambang Guritno mengatakan, tiga loket pemeriksaan difungsikan untuk mempercepat pelayanan kepada pelintas batas di PLBN Antikong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.